Apalah sikap kita yang muda-muda, terutama yang perempuan, Buya. Belum juga bertemu jodoh, dan apa ikhtiar kami setelah itu, Buya. Agar pernikahan lebih mudah itu, dengan kecerdasan, menikahlah dengan harapan, jangan menikah dengan ambisi. Kalau orang menikah dengan ambisi, nggak ketemu. Ambisinya, sayur, suamiku harus begini, 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 begini. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, ini pertanyaan anak muda pertama, Buya. Buya, kami ini usia sudah lebih 25, Buya. Berusaha sudah, berikhtiar sudah mencari jodoh. Dikenalkan, kadang kita cocok, orang tak cocok. Sudah itu, kita berusaha untuk minta semua orang tua, tolonglah carikan ya, Mak, tolonglah. Rupanya, Buya, sudah lama pencarian itu, belum juga bertemu jodoh. Apalah sikap kita yang muda-muda, terutama yang perempuan, Buya. Belum juga bertemu jodoh, dan apa ikhtiar kami setelah itu, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi perempuan, panik wanita, mungkin kita menjawab juga tentang masalah mencari pasangan. Yang pertama adalah, ada contoh orang-orang hebat. Manusia, wanita termulia adalah Sayyidat Khadijah Al-Kubro. Sayyidat Khadijah Al-Kubro, orang cerdas. Beliau wanita. Akan tapi wanita yang cerdas, melihat di Makkah ada satu orang yang sangat baik. Waktu itu belum jadi Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Dengan kejujurannya, tentunya dengan ketampanannya, dengan kelembutan perilakunya, maka Sayyidat Khadijah, mulai. Dalam Bukindan Nabi, sampai terjadilah sebuah jalinan urusan dunia, Bukindan Nabi membawa barang dagangan, miliknya Sayyidat Khadijah Al-Kubro. Kemudian setelah pulang, Sayyidat Khadijah Al-Kubro bertanya kepada, yang menemani Bukindan Nabi, tentang keadaan Nabi sepanjang perjalanan. Ternyata jawabannya adalah, segala kebaikan. Mulai dari tutur kata yang lembut, keberkahan dalam perjalanan, kemudahan dan seterusnya. Sehingga dari situlah, Sayyidat Khadijah Al-Kubro menyimpulkan bahwasannya, Nabi Muhammad adalah laki-laki baik. Bicara umur Sayyidat Khadijah Al-Kubro sudah umur 40. Mungkin kalau hitung-hitungan kebiasaan, kayaknya gak mungkin sih. Ini manusia terganteng. Saya sudah 40 tahun. Akan tapi begitu lah orang yang, yang cerdas, yang namanya dondo, dia sudah gak pakai, gak pakai syarat, gak pakai perhitungan pertimbangan akal. Akhirnya Sayyidat Khadijah Al-Kubro dan keluarganya mendahului. Tapi bukan dengan cara rendah. Mencoba menyambung silaturahmi dengan keluarga Bakindah Nabi SAW. Hingga mendapatkan jawaban bahwasannya, Sayyidat Khadijah Al-Kubro akan didikahi oleh Bakindah Nabi SAW. Maksud kami adalah, jika anda seorang wanita, tidak ada salahnya anda menjadi Sayyidat Khadijah. Maksudnya begini, anda jangan menunggu. Akan tapi kalau ada laki-laki baik, anda bisa minta tolong. Bukan berarti anda menjadi merendahkan diri. Hei laki-laki ini kayak aku, gak begitu. Itu rendah. Akan tapi anda, anda melihat ada laki-laki di kampung yang baik, di kota itu yang baik, anda bisa minta tolong kepada seorang alim, seorang ustaz, tolong ustaz, di sana ada laki-laki baik yang soleh barangkali dia, ada hajat dengan saya, tolong ustaz sampaikan. Jadi yang nyambungkan orang, bukan komunikasi sendiri. Jadi maksudnya, jadi seorang wanita pun tidak ada salahnya. Memilih itu seperti itu. Memilih itu sebelum orang jatuh cinta loh ya. Kalau sudah senang duluan, tidak memilih. Biarpun ditawarkan yang lainnya, tetap dia. Ada yang lain bagus, tetap dia. Dunia seluas daun kelor. Gula jawa rasa coklat. Itu repot. Makanya milih yang sesungguhnya betul tadi. Saya belum ada ikatan dengan siapapun hatiku. Lalu aku akan lihat di kampungku ini, siapa orang yang layak menjadi suamiku. Dilihat satu, dua, tiga, oh layak, layak, layak. Di antara mereka yang layak siapa? Baru setelah itu, seorang wanita tidak ada salahnya. Dan jangan malu, jangan gengsi untuk memulai dengan kebaikan. Dengan cara minta tolong kepada orang-orang mulia. Ini yang harus kita, kita hapus tradisi malu. Nunggu, duduk di rumah. Menanti, katanya, masa malu saya memulai. Memulai halal malu, ini kan aneh. Sementara ada perempuan hari ini memulai yang haram. Senyum-senyum, mirim WA, browsing, Nge-like di apa? Macem-macem begitu. Ada perempuan-perempuan rendah, sentara di saat berbicara tentang yang halal, tidak berani. Kemudian, ada lagi contoh, kalau ada seorang bapak, punya anak perempuan, Anda harus menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah seorang bapak yang cerdas. Punya anak yang bernama Khufzah. Dan di Mekah itu ada orang baik banyak, tapi di antaranya paling baik adalah Sayyidina Umar bin Sintiq. Ada Sayyidina Uthman bin Affan. Datanglah Sayyidina Umar kepada Sayyidina Umar. Hei Abu Bakar, aku punya anak perempuan namanya Khufzah, jika kau punya hajat. Rupanya Sayyidina Umar bin Affan, diam, tidak menjawab. Sedih sebagai seorang ayah, anaknya tidak diterima. Kemudian datang kepada Uthman, Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun juga diam. Kemudian setelah itu ngadu kepada baginda Nabi Rasulullah, aku seorang bapak, kan sah-sah saja kalau saya merindukan seorang menantu yang baik. Saya punya anak baik, dan aku merindukan menantu yang baik. Agak tapi orang baik yang ada di sini ternyata tidak berminat dengan anakku. Siapa orang baik itu? Abu Bakar. Terus Uthman tidak berminat. Apa kata baginda Nabi? Ketailah wahai Umar, akan menikahi putrimu, orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan lebih bagus daripada Uthman. Sayyidina Umar tidak kebayang, siapa orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar Uthman? Sudah tidak ada lagi. Tapi dia menjawab oleh Rasulullah, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Tidak masuk dalam perhitungannya. Maksudnya apa? Sebaiknya seorang tua, tidak ada masalah. Anda punya anak perempuan. Ternyata di samping Anda ada seorang penuntut ilmu atau siapa yang soleh baik dan sebagainya. Tidak ada salahnya Anda memulai, Anda bicara baik-baik anakku, anak laki-laki yang baik. Kamu ingin nikah belum? Sudah bah, sudah mulai jalan belum? Belum. Coba, kau lihat anakku kira-kira kau cocok atau tidak. Tidak ada masalah, kalau dan dirima tidak sakit hati. Harus begitu, kalau tidak, jangan-jangan memang orang itu sebetulnya ingin menikah dengan anak Anda cuma karena dia mungkin terlalu silo dengan keadaan Anda. Atau memang ya, atau karena satu hal, sehingga tidak melamar putri Anda. Jadi maksud kami, biarpun Anda seorang wanita, tidak ada salahnya Anda memulai untuk mendapatkan kebolehan. Sebab yang memilih bukan saja laki-laki saja. Perempuan pun juga harus milih, bukan hanya dipilih. Ini yang harus kita budayakan yang baik cuma dengan cara terhormat, bukan langsung WN. Eh Pak, Pak, nomormu berapa? Akhirnya ngomong, lo mau nikah dengan aku enggak? Bukan begitu. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, agar pernikahan lebih mudah itu, dengan kecerdasan, menikahlah dengan harapan, jangan menikah dengan ambisi. Kalau orang menikah dengan ambisi, enggak ketemu. Ambisinya, suamiku harus begini, 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 sehingga susah dia, akan tapi begini. Tapi wanita yang cerdas. Anggap saja, seorang wanita itu, kalau menikah itu, selalu ingin mendapatkan lima, umumnya. Dia ingin status, ingin keturunan, ingin nafakah, ingin teman, ngobrol, dan setelah anda, lima anggap saja. Kalau memang anda memerlukan lima, maka anda cari lima. Tapi kalau anda tidak perlu lima, anda perlu empat. Misalnya, saya perlu keturunan. Saya perlu status. Saya perlu kenyamanan, tempat ngobrol. Tapi saya enggak perlu nafakah, karena saya kaya. Maka anda jangan mencari yang kaya. Biar lebih mudah. Kalau ketemu yang kaya, Alhamdulillah. Jadi kalau ternyata anda hanya butuh dua saja, anda jangan mencari lima. Contoh, saya seorang perempuan sudah punya anak tiga. Sehingga saya tidak terlalu pengen punya anak lagi. Saya hanya pengen punya teman ngobrol yang enak, halal, supaya tidak terganggu kiri kananku. Makanya aku perlukan adalah seorang laki-laki yang lembut, yang bisa mengayomiku. Status pun kayaknya, pokoknya saya pengen saya punya laki-laki yang baik. Saya tidak perlu nafakah darinya. Berarti tinggal ketirik laki-laki baik. Lebih banyak lagi pilihannya. Sebab banyak wanita itu ada menikah dengan ambisinya. Contoh saja, seorang wanita sukses. Dia adalah seorang dokter. Spesialis. Bahkan dia punya jabatan juga sebagai kepala rumah sakit. Lalu dia punya ambisi menikahnya bukan dengan harapan. Ambisinya apa? Suamiku harus juga kepala rumah sakit dan dokter spesialis. Nah ini. Pilihannya sedikit. Siapa dokter spesialis yang dia beri rumah sakit? Sebab banyakkan di kepala rumah sakit bukan dokter spesialis. Dia telah menyeksa dirinya dengan sempitnya pilihan. Bahkan dia mengatakan, suamiku harus dokter. Itu saja juga bersempit. Mungkin dia harus menjadi orang cerdas. Aku sudah punya duit. Aku kepala rumah sakit. Kerjaanku berduitnya banyak. Maka dia harus cerdas. Beratuh aku hanya perlu seorang laki-laki soleh. Yang dia punya keturunan baik. Dia lembut perilaku. Baik dengan bapak ibunya. Setiap saat bisa menemeniku. Anggup saja. Jangan bilang jadi sopirnya. Akan tapi bisa menemeniku setiap saat. Maka dia begitu mudah. Tidak mencari. Langsung ke rumah sakit. Tadi dia hanya mencari orang yang dia adalah punya perilaku baik. Akhlak baik. Begitu juga semuanya. Terima kasih. Ini di antaranya ya. Jadi tolong. Ini mungkin yang harus difahamkan adalah tentang menikahnya dengan harapan. Harapanku dengan dia insya Allah bisa baik. Bukan ambisi. Kalau ambisi sudah tidak ketemu. Soalnya harus begini suamiku. Harus begini. Merepotkan diri. Akhirnya apa? Sudah dikirim calon tidak ketemu. Di calon tidak cocok. Tidak cocok. Bahkan kadang membatasi. Suamiku harus orang. Orang Jawa. Orang Jawa kan terbatas. Atau suamiku harus orang Sumatera. Kenapa harus seperti itu? Suamiku adalah insya Allah hamba Allah yang soleh. Wah sejagat pilihannya. Kan begitu. Jadi tolong bermudah di dalam masalah pilihan. Dan inilah akan menjadikan kita lebih mudah untuk mendapatkan pasangan. Kemudian juga jangan lupa bosannya. Di saat kita memilih pasangan itu harus benar-benar memilih. Bukan di saat kita sudah teranjur. Jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak bisa memilih. Dikasih yang lainnya pun tetap tidak mau. Yang penting dia. Betul-betul dunia sempit ya. Insya Allah. Tolong. Sudah berpikir ya. Nanti cari. Hei perempuan-perempuan yang soleh. Yang sudah punya hajat menikah. Lihat siapa di kampung kita lagi-lagi soleh. Di kantor kita lagi soleh. Jangan melakukan dengan pacaran. Jangan rendahkan dirimu. Akan tapi. Kalau memang mau menikah ayo bicara yang serius. Seperti itu. Kalau ternyata tidak diterima. Belum jatuh cinta. Hah. Podoh utuh. Sama-sama utuh. Tidak ada yang kurang bagi saya. Tidak jadi dengan dia masih banyak yang lainnya. Oh hebat begitu. Jadi jangan sampai kambang terpuruk. Jangan kambang babar. Itu saja insya Allah. Dapat insya Allah. Dapat pelasangan dengan cepat. Sahabat Albaja TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb.